Iis Dahlia menanggapi soal kabar kehamilan Lesti Kejora pasca kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Tak banyak percara terkait kabar kehamilan Lesti Kejora, Iis Dahlia mengaku tak tahu pasti. Menurut Iis Dahlia, dirinya belum berkomunikasi dengan Lesti Kejora terkait kabar tersebut. Meskipun belum tahu kebenaran kabar kehamilan Lesti Kejora, namun Iis Dahlia mendoakan yang terbaik. Seperti diketahui, Lesti Kejora dikabarkan hamil anak kedua. Kabar simpang siur mengenai kehamilan kedua Lesti itu menyeruak seusai kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar beberapa waktu lalu. Selain itu, Bilar dan Lesti Kepergok pindah dari kontrakan megah ke rumah yang jauh dari kata mewah. Kabar tersebut itu membuat banyak orang terkejut. Kini tidak diketahui pasti tempat tinggal Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat ini. Bahkan perusahaan Leslar Entertainment milik Lesti Kejora dan Rizky Bilar telah bubar. Keputusan Lesti dan Bilar menonaktifkan Leslar Entertainment adalah untuk fokus memperbaiki keluarga. Bubarnya Leslar Entertainment turut membuat pengusaha Rudy Salim ikut merasakan stres. Pasalnya Rudy Salim merupakan investor di kanal YouTube pasangan muda itu, serta beberapa produk turunan lainnya dari Leslar Entertainment. Bahkan saat disinggung mengenai Leslar Metaverse, Rudy Salim hanya bisa menghala nafas. Terima kasih telah menonton! Ya pasti doain yang terbaik buat semua anak-anak. Ini kemarin, mau ke sana-anak, ayo sudah kita akan ke Leslar Entertainment? Nonton-nonton, tapi terang. Oh ya, terang, makanya sampai aku banget di atas ini. Ya, support, support anak-anak. Berarti memang, memang, apa? Kalau aku sih orang yang kalau aku lagi punya waktu, teman-teman aku punya event, aku datang. Karena sebagai bentuk supporting, teman-teman aku jawab. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!